Yo, One Piece lovers, salah satu karakter dari worst generation yang menurut gue paling keren dan unik adalah Captain Keats. Hai, jadi si Captain Keats ini punya skill, kemampuan, di mana dia itu menjadi magnet. Jadi setiap logam yang ada di sekitarnya bisa disedot dengan kekuatannya, friends. Menariknya, Marvel Studio punya karakter yang seperti itu juga. Entah konspirasi, entah mana yang duluan antara si Captain Keats sama karakter di Marvel Studio. So, kita akan unboxing, stay few, harganya 10 juta. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, come on! Tapi memang, friends, biasanya si Oda ada beberapa karakter di One Piece yang dia itu menciptakan terinspirasi dari tokoh yang ada di dunia nyata. Kayaknya, menurut gue ketika si Oda menciptakan karakter Keats, dia itu terinspirasi dari sosok antagonis yang ada di Marvel Studio. Kita tahu, friends, si Keats kemampuannya, skill-nya itu magnet. Magneto, yes, dia juga mutant, punya kemampuan, skill, nyedot, logam yang ada, friends. Jadi, ada kesamaan antara Keats sama si Magneto. Cuman, masalahnya kira-kira siapa yang ngikutin? Si Oda kah? Atau Marvel kah? Tapi, kayaknya si Marvel lebih dulu, friends. Bikin karakter Magneto. Menarik banget. So, ini dia, base-nya dari Magneto. Konsepnya, seperti biasa, dia itu part atau bagian dari Sentinel. Kemarin, kita udah unboxing yang Wolverine. Dia itu dapet kepala Sentinel, friends. Nah, ini rasanya sih kayak, ini apanya ya? Belum jelas karena base-nya itu masih kita rakit beberapa part tambahan. Tapi, dari warnanya, ini kelihatan. Warna ciri khas Sentinel versi komik. Ada sedikit ungunya, kemudian warna kremnya, and then chrome dari logamnya. Menarik banget buatan Shadeshow ini. Harganya 9,5 sampai 10 juta, friends. Bagus banget. Rapi banget. Detail banget. Mengagumkan. Efek dari besi-besi yang rusaknya. Bolong-bolongnya, ini bener-bener damage. Parah. Bagus banget. Bahannya semuanya polystone. Cukup berat. By the way, buat Opel lovers, sabar. Karena so far belum ada studio, baik yang licensed maupun unlicensed, yang bikin si kids. Sabar aja. Kalau ada, gue pasti beli, friends. Secara gue itu suka banget dengan karakter yang skill-nya itu bisa ngedot logam. Itu unik dan keren banget sih. Termasuk si Magneto. So, ini base-nya. Bentuknya unik. Ada matanya sedikit, friends. Sentinel-nya. Berikutnya, langsung kita colok figurnya, friends. Nah, ini dia figurnya. Oh. Oke. So, ukurannya 1 per 4 scale. Magneto versi komik versian. Kalau yang di movie, si Eri. Udah tua, friends. Ini versi komiknya. Overall, armornya itu warna merah. Bebernya atas sabuknya warna ungu. Dari dulu, Magneto gini, friends. Kalau yang di film kan, kostumnya beda-beda. Menariknya, karena kalau kita perhatikan, pack besinya itu ada di kaki nih. Oke. Jadi, tebal banget, panjang banget. Ini, dia itu tempel ke sini, friends. Base-nya. Seolah-olah, pose-nya itu lagi terbang. Lu bayangkan. Stay tuned. Cukup berat. Bahannya polystone. Ini sendiri, figurnya kayaknya hampir 1 kilo nempel ke sini, friends. Jadi, berbahaya banget bending atau miring. Karena pose-nya ekstrim. Kita cobain, friends. Wah. Karena memang Magneto itu pose andalannya. Atau pose yang paling keren. Kalau dia dibikin berdiri, friends. Terbang gitu. Kalau lagi biasa sih kurang bagus. Nah, nih. Pelan-pelan. Oke. Jadi, pose-pose ekstrim ini. Pastikan dia itu nempel ke lop dengan sempurna, friends. Jangan sampai longgar. Karena kalau longgar, kecenderungan bending-nya lebih resiko sih. Oke. Kita lepas. Oh, man. Hahaha. Pose-nya ini sih 100, friends. Nilainya. Lu lihat. Dia lagi terbang. Kaki sebelah kanannya nempel sedikit ke part atau bagian sentinel. Gagak banget, friends. Karena dia itu kan bisa terbang. Bukan karena jago terbang. Tapi dia mengandalkan atau dia menggunakan jubahnya yang logam untuk mengangkat dirinya, friends. Itulah mengapa Magneto itu sebenarnya invincible sih. Tidak terkalahkan. Karena dia itu bisa menguasai lingkungan yang ada di sekitar, friends. Berikutnya, kita tempel part-part dari sentinel-nya nih. Nah, ini dikasih banyak banget. Ada yang panjangnya, friends. Kalau gue lihat, cat-nya bagus banget. Efek karat-karatnya, efek damage-nya dapat banget. So, ini kita tinggal tempel ke base-nya untuk melengkapi dia. Biar lebih gahar, biar lebih keren lagi, friends. Pertama, ini dia. Seperti ini. Berikutnya, yang besar, friends. Nah, ini kita. Oh, di sini. Next. Masih sama part atau bagian dari si sentinel-nya. Ini tempel di sini. Nah, tempelnya enake, kuat. Next-nya, yang ini. Wow. Lihat, friends. Ada kayak efek besi yang udah kebakar dan meleleh. Ini di sini nih. Done. Jadi, so far, konsep dari sentinel-nya itu udah bener-bener babak belur, friends. Wah, udah gak berbentuk, udah gak jelas. Karena kan sentinel itu dominannya besi. Itu udah makanan empuk buat si magneto sih. Jadi, besinya itu bener-bener, wah, kacau, friends. Ikut terbang sebagian dengan si magnetonya. Jadi, luar biasa. Epic banget. Berikutnya, ini masih bagian dari sentinel. Tapi yang ini warnanya lebih ke biru, friends. Nah, ini gue juga gak tau bagian dari mana si sentinel ya. Karena udah hancur-lebur sih, ini. Tempel sini. Nah, seperti ini. And then, terakhir, yang kecil, friends. Lu lihat. Ada kabel-kabel ini sedikit kelihatan. Ada efek-efek retak-retak besinya, gosong-gosongnya. Indah sih, ini. Di sini nih. Nah, oke. So, base-nya udah kita tempel semuanya bersama dengan si magnetonya. Sekarang tinggal kepala, tangan, dan jubah, friends. Eh, done. Ini dia, friends. Jubah kebesaran si Magneto warna ungu. Jadi, entah mengapa versi komik itu selalu warnanya norak ya. Wolverine kemarin kuning dominanya. Si Magneto merah plus ungu, friends. Sudah kayak terong di pasar, coy. Nah, menarik karena dia itu jubahnya dari bahan kain asli. Kemudian pinggirnya ada kawat-kawatnya. So, ini, sideshow termasuk premium format. Atau campuran perpaduan antara polistoon dengan material kain asli, friends. Oke, jadi nggak semuanya polistoon. Sebenarnya, kalau gue ditanya, gue lebih suka semuanya polistoon. Karena lebih berasa stichyunya, lebih berasa panjangannya. Kita tempel, nah, jubahnya itu di lehernya si Magneto. Pelan-pelan, friends. Jangan sampai ketoyel. Ngeri juga ya. Karena ini posenya sungguh sangat ekstrim sih. Nah, seperti ini. Jadi, menariknya, positifnya, bahannya, dia itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, friends. Kalau stichy kan biasa, udah aja dia, diemkan. Ini, karena ada kainnya. Jadi, kita agak bebas lah, mau gimana-gimana. Next partnya adalah tangannya, friends. Sarun tangannya warna ungu juga, jadi nggak ada warna lain, cuma merah sama ungu. Tangannya itu seakan-akan lagi mencengkram atau lagi ngeluarin jurus untuk narik logamnya, friends. Bagus banget teksturnya. Nanti detailnya bakalan gue kasih lihat. So, ini tinggal kita tempel di sini nih. Nah, dia itu magnet. Jadi, enakin. Kokoh juga. Oke, terakhir adalah, ini dia, friends. Head scalp-nya atau kepalanya dengan menggunakan helm andalannya. Karena dengan helm ini, si Charles atau Profesor X nggak bisa membaca pikirannya, friends. Pinter juga ciri khas komik, helmnya agak norak. Tapi abadi. Kalau movie itu biasa seiring penjalanan waktu, ganti aktor, ganti sutradara, biasa ganti lagi, friends. Konsep jubahnya, konsep bajunya ganti total. Tapi kalau komik, dia itu biasa lebih abadi. Dari dulu sampai sekarang, ya, kie-kie weh magnet sama, friends. Nggak mungkin berubah. So, ini dia. Nah. Wow. Gila, friends. Faktor yang paling gue suka dari ini stage, Ciu, adalah pose-nya sih. Jadi, pose-nya itu sesuai banget dengan ciri khas si magneto. Ekstrim, tapi kokoh. Cuman, saran dari gue, kalau kalian punya ini, pose-pose yang ekstrim beginian, mendingan kita pajangnya atau display-nya jangan di tempat yang panas, friends. Karena biasa, polystone itu kalau terlalu panas, lama-lama dia bisa bending atau miring. Jadi, hati-hati, pajang aja di lemari yang adem kalau bisa dikasih AC. So, enjoy the footage. Jangan lupa bantu subscribe. Ini dia, Captain Kids versi real life. Magneto. Come on. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton So ini cukup tinggi friends Kayaknya dari base sampai kepala hampir 50 cm lah Soalnya dia terbang, melayang Kakinya gak nempel ke base nya Sugoi, amazing Next nya semoga kita bisa unboxing kids So gitu aja friends Jangan lupa like, comment, share, subscribe Gue Pransan Jaya See you in next video Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita Bye Sub indo by broth3rmax